Hai sobatku semuanya Jumpa lagi dengan saya Aivy Selamat datang di channel Tanya Jalan Hai sobatku semuanya Di video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara memasang sepul Atau bobin Dan cara memasang sekoci Pada mesin jahit portable Nah untuk bagaimana Cara dan langkahnya Yuk kita ikuti bersama Nah teman-teman semuanya Ini dia yang dinamakan Sepul atau bobin Kita buka ya Teman-teman Ini itu saya belinya Terpisah dari mesin jahit Nah ini Seperti ini, ini cantik ya Warna-warnanya Pokoknya warna-warni Ini itu Kalau sekarang itu Bahan dari sepulnya itu Dari plastik ya teman-teman Kalau dulu itu dari stainless Biasanya kalau untuk mesin-mesin jahit Tradisional yang lama Itu menggunakan dari stainless Tapi kalau untuk mesin portable Kebanyakan sudah Sudah dari plastik ya Nah Untuk seperti apa Cara memasang atau mengisi benang Pada sepul atau bobin Nanti saya akan jelaskan Nah disini itu Ada sepul Saya ambil yang warna ya teman-teman Ini Disini itu Ada Sepul Nah Ada lubangnya ya teman-teman Ada lubang kecil Kalau kalian beli Kalian perhatikan Ini ada lubang kecil Terus ada kayak Lubang bulat Sama lubang kotak Di kedua sisi ya Jadi seperti ini Bentuknya Kalian bisa lihat Nah Mungkin bagi kalian Yang sudah Pernah menjahit Atau Sudah Ahli menjahit Mahir menjahit Kalian gak bingung lagi Bagaimana cara Memasang Benang Mengisi benang Pada sepul Ataupun Sekalian sudah tahu Yang menampangkan sepul Atau bobin Tapi Bagi kalian Yang mau belajar menjahit Mungkin Kalian belum tahu Bagaimana caranya Mengawali Menjahit Nah Untuk pertama-tama Kita harus tahu Alat-alat apa saja Perlengkapan apa saja Yang dibutuhkan Untuk menjahit Ya teman-teman Nah Selain ada sepul Ini juga Ada skoci Skoci ini Sangat penting juga Ini dari bahan Stainless steel Nah disini Itu kayak ada Apa Ujung Besinya Ujung Besinya ya Teman-teman Untuk pengunci Nanti Ini juga bisa Dibuka Ditutup Ini fungsinya Untuk Memasang Sepul Jadi nanti Dimasukkan Gini Nah Untuk seperti apa Cara penggunaan Dan pemasangannya Kita lihat Bersama ya Teman-teman Nah Teman-teman Pertama-tama Kita masukkan Kita masukkan Benangnya Benangnya Ke dalam lubang Yang kecil ini Ini gunanya Supaya pada saat muter Nanti gak lepas Kita pegang aja ya teman-teman Kemudian kita buka Kita masukkan Kita kaitkan Kesini Nomor 1 Kaitkan Kesini Terus Kemudian Nomor 2 Kita tusukkan Bagian yang ada Lubang Persegi panjang Kita Paskan yang ada Apa Kayak Besi Sini ya Teman-teman Yang nongol ini Nah Oke Kita Klik Habis itu Kita tarik Nah Oke Sekarang Pastikan dulu Ini Keangkat Sepatunya Nah Oke Kita tarik Nah Seperti itu Nah Ini nanti Otomatis Akan berhenti Sendiri Pada saat Benangnya Sudah penuh Ya teman-teman Ini akan Muter otomatis Bedanya Dengan Mesin jahit Yang tradisional Kita Biasa Menggunakan Bantuan alat Seperti Apa Penusuk Obeng Atau apa Untuk Sepul Untuk mengisi Sepul Atau Biasanya Ada tempatnya Sendiri ya Teman-teman Tapi kalau ini Sudah praktis Nah Jadi nanti Hasilnya Seperti ini ya Kita rapikan Ini sudah rapi Nah Kemudian Untuk Mengisi Sepul Pada Skoji Nah Ini Tinggal Masukkan Aja Mau Sisi Kanan Atau Kiri Terserah Gak Apa Nah Kita Masukkan Terus Ada Benang Kita Masukkan Ke lubang Yang kecil Ini ya Teman-teman Kayak Ada Lubang Kecil Di pinggir Kita Masukkan Terus Kita Tarik Ke Samping Sampai Ke Plat Yang Lengkok Ini ya Teman-teman Kemudian Kita Tarik Sampai Bunyi Klik Sampai Benangnya Turun Kesini Oke Sudah Nah Kemudian Kita Buka Kita Angkat Dulu Jarumnya Nah Setelah Itu Kita Masukkan Ke Lubang Ini ya Nah Kalau Kalian Rabah Atau Kalian Lihat Disini Bagian Atas Itu Kayak Ada Lubang Kecil Menjorok Ke Atas Nah Itu Fungsinya Untuk Tempat Yang Ini Besi Yang Nongol Ini ya Teman-teman Jadi Kita Buka Dulu Nah Setelah Kita Buka Kita Masukkan Ini Menghadap Ke Atas Kita Masukkan Sampai Bunyi Klik Oke Ini Nggak Goyang Ya Kalau Sudah Bunyi Klik Ini Terkunci Nggak Goyang Goyang Kita Tutup Kita Coba Ini Harus Di Masukkan Benang Pada Jarum Ya Seperti Ini Pokoknya Nanti Kita Kalau Sudah Sempurna Sudah Bunyi Klik Dan Dia Nggak Goyang Goyang Untuk Jahit Sudah Bisa Ya Teman-teman Nah Ini Saya Coba Gunakan Untuk Menjahit Ya Ini Sudah Sudah Pas Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Berarti Pemasangannya Sudah Sempurna Ya Nah Teman-teman Semuanya Tadi Saya Sudah Menjelaskan Mengenai Penggunaan Bobin Dan Sekoci Ya Teman-teman Jadi Kegunaan Bobin Dan Sekoci Itu Sangat Penting Ya Kegunaannya Yaitu Untuk Mengaitkan Benang Atas Dan Benang Bawah Jadi Kalau Kita Menjahit Hasilnya Akan Terikat Sempurna Ya Teman-teman Nah Untuk Ini Kemarin Saya Beli Di Online Shop Ya Kalian Juga Bisa Membeli Di Toko Peralatan Menjahit Ini Harganya Sekitar 30.000an Dapat Segini Nah Ini Sangat Bermanfaat Ya Oke Sobat Tanya Jalan Semuanya Sekian dulu Video dari Saya Semoga Video saya Kali ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Kalian Dan Apabila Kalian Ingin Bertanya Atau Membahas Hal-hal Yang Menarik Lainnya Silahkan Isi Di Kolom Komentar Youtube Tanya Jalan Atau Juga Bisa DM Di Instagram Tanya Jalan Dan Apabila Kalian Ingin Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Kami Silahkan Kalian Klik Like Dan Subscribe Channel Tanya Jalan Apakah Kalian Sudah Berani Bertanya Atau Sudah Mulai Berjalan Tetap Ikuti Saya Di Tanya Jalan Terima Kasih